Di hasil pengusutan mendalam penyidik Polsek Kota Baru Jambi kepada Ahmad Sahputra, seorang tersangkau kasus menipuan dan penggelapan Iko, belakangan diketahui kalau korban Dio tidak baik dari kalangan sipil, namun juga ada seorang mantan anggota Polri, bahkan orang tuanya Dewi terus sebagai korban Dio. Kasus telah dilakukan tersangkau bertahun-tahun, tersangkau bermodus meminjam lalu tidak dibalikan. Ida hanya beraksi kepada orang yang dikenal, namun juga ada beraksi di Selaseko suruh mobil, yaitu kejahatan ikut dilakukannya di Kabupaten Kota dalam Provinsi Jambi. Jadi selain mobil, tersangka juga melakukan penggelapan motor. Jadi pernah kejadiannya modusnya itu dia pinjam, setelah itu dia pergi, jadi mirip-mirip modusnya seperti itu. Ada juga modusnya yang dia pura-pura menyewa mobil itu, kemudian dia membawa kabur. Termasuk barang orang tuanya juga ya? Iya, ada juga info bahwa dia melakukan penggelapan barang orang tuanya sendiri. Itu untuk motor milik? Infonya milik salah satu mantan anggota Polri. Supaya menjadi duit kendaraan korban, digadai tersangkau dengan nominal bervariasi. Yang ini duit dipergunakan tersangkau untuk menghidupi anak istri, dan juga menghidupkan wanita selingkuhannya yang kerja di tempat karaoke. Terima kasih telah menonton!